Intro Sore lor Ketemu lagi sama aku si Gundul yang manis Dan rajin bekerja Hehehe Iki lor Aku habis panen ubi Mau tak jual ke pasar Lumayan toh Gua tambah-tambah penghasilan Hehehe Aku tak juga oresnya ya Oh iya iya mbak Ya Walah Walah Mbak Nisa Ayo toh Kasih aku jalan dulu Berat banget iki ubi nih Nah Gitu dong Mbak Nisa yang baik hati nih Hehehe Weleh weleh Ada-ada aja toh Tadi Mbak Nisa Sekarang Mas Faiz Ragian main burung di tengah sawah Yombok di tengah lapangan toh mas Berat Rauku Berat Terjalan Pak Berat Berat Lalu Berat Lalu Berat 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 eh mbak, nawang ini masaknya nih di dalam sana mbak di dapur ya saya langsung lupu ya iya aku ambil terigu sama telur dulu iya mbak nawang, ini ubi jas ini cukup gak? oh cukup, cukup tolong sekalian di kupas ya dulu ya oh di kupas sekalian? iya terus kalian dicuci oh iya iya tolong ya dulu iya, aku kupas dulu ya iya lor, kalian pasti tau iki ubi ungu toh tapi, di desa Dawung kecamatan Tawangmangu, Karanganyar ini ubi ungu lebih dikenal dengan ubi biru maksudnya, biru mangsi katane, warna ungu dari ubi yang satu iki lebih tua jika dibandingkan dengan ubi ungu pada ununya makane, disebut ubi biru mangsi nah, pada musim pancaroba kayak gini biasane banyak yang terserang radang tenggorokan untuk meredakannya coba, banyak-banyak konsumsi ubi lor soale, ubi yang satu ini mengandung zat yang bersifat anti-inflamasi selain itu juga dapat meningkatkan produksi beragam enzim antioksidan yang berdampak positif untuk pencegahan senyawa beracun sehingga menjaga agar tubuh tidak mudah sakit nah, wui serampung tak antar ke mbak Nawang dulu yoh ini mbak, data kuas, data cuci mbak terima kasih, Andul ya tolong sekalian ditaruh di kukusan ya di kukusan mbak iya, tolong ya oh, iya pak ternyata mbak Nawang dan mbak Nisa mau membuat nyoki ubi biru lor makane, ubi-ubi yang telah ku cuci ini harus dikukus dulu agar mudah diolah oh iyo, ngomong-ngomong kalian tahu enggak, apa itu noci? noci adalah sejenis pasta Italia yang umumnya terbuat dari ubi-ubian noci yang paling umum dan dikenal di seluruh dunia adalah yang berbahan baku kentang kuliner ini berasal dari abad ke-16 hingga abad ke-17 jauh setelah penjelajah Spanyol membawa kentang dari Amerika Selatan dan memperkenalkannya ke dapur Italia meski berasal dari benua Eropa tapi bahan-bahannya enggak sulit ditemui di Indonesia kok lor terus lor, ini api ini dinyalak ya, enggak apa-apa di loraja oh, coba oke, setan tidak sulit ya pak ya ya, kasih ya lor pertama-tama mbak Nisa dan mbak Nawang mempersiapkan bahan untuk sausnya terlebih dahulu mbak Nisa memarut kelapa untuk dijadikan santan sedangkan mbak Nawang memarut keju sebagai tambahan bumbu saus penambahan kedua bahan ini pastinya akan memberikan rasa saus yang lembut dan gurih banget yoh aku suka banget segala olahan yang pakai keju dan santan pasti wenak tenan kok iyo lor untung mbak Nawang enggak lupa ubi yang aku kusadi wis mateng angkat ubi dan diamkan sebentar sebelum diolah oleh mbak Nisa sementara itu mbak Nawang memasak sausnya dulu tuangkan susu lalu tambahkan tepung terigu untuk mengentalkan sausnya aduk cepat-cepat agar tidak ada tepung yang mengumpal jika saus sudah mengental tambahkan santan dan aduk berlahan agar santan tidak pecah yolur baru deh tambahkan kejunya biar makin mantep hehehe ojo lali garame biar enggak hambar nah setelah ubi ini diistirahatkan sebentar mbak Nisa menumbuk ubi ini hingga lembut kemudian setelah dingin tambahkan telur dan tepung terigu ingat yolur ubi harus dingin terlebih dahulu sebelum diolah kalau enggak telur dan tepungnya bisa terproses dan masak dengan uap panas dari ubi sehingga adonan akan mengumpal selain itu masukkan tepung secara perlahan hingga adonan kalis beserampung iki lor tinggal dicetak iki bagian paling seru nih hehehe ambil sedikit adonan lalu bentuk lonjong atau pipih kemudian gulingkan di atas garpu hingga memutuk pola garis-garis koya ular gendon gemes banget yolur apalagi warnanya ungu begini eh kalau orang asing ini bilang sih bilang mangsi lor hehehe mbak ntar rebus dulu ya ya mbak lor ingat yol pastikan permukaan nyoki tertutup oleh tepung biar gak lengket saat direbus iya lor beda toh sama pasta biasa nih bentuknya mengemas kan dengan warna ungu eh biru mangsi hehehe wah rasanya menarik banget lor teksturnya kenyal kalau dirasa-rasa seperti makan besi salak tapi rasanya gurih hehehe apalagi dimakan bersama saus putih yang lezat kalau yang gini anak-anak kecil pasti doya nih ayo ibu-ibu dirumah masakan kayak gini bisa jadi inspirasi pilihan menu yang yumi banget loh hehehe hehehe ehehe subscribe news Terima kasih telah menonton!